Kena bola di sini Legenda hidup timnas Indonesia dukung perpanjangan kontrak Sintayong Banyak pertanda Kevin Dix dimainkan Sintayong di pulvek kanan atau back tengah di timnas Indonesia Media Vietnam dibuat marah saat tahu rencana Sandy Walls in car Doan Panhao malah salahkan Indonesia Simak berita selengkapnya berikut ini Legenda hidup timnas Indonesia dukung perpanjangan kontrak Sintayong Progres positif yang dihasilkan oleh Sintayong selama menangani timnas Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini Kembali membuat legenda hidup timnas Indonesia babang pamungkas angkat bicara Menurut salah satu penyerang tersebur timnas Indonesia tersebut Pelatih asal Korea Selatan itu sangat layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak Di mata bambang pamungkas timnas Indonesia saat ini sudah tepat dalam menentukan pelatih Berkaca dari peningkatan kualitas fisik dan permainan yang diperagakan oleh pasukan merah putih Mantan pemain Persija Jakarta dan selangor tersebut menilai sosok Sintayong sangat pantas untuk dipertahankan Kot Sin wajib untuk dipertahankan melihat progres yang sangat bagus Dan timnas kita sudah melangkah dalam tren yang positif ungkap bangbang pamungkas Tak hanya itu pria yang akrab di Sapa BP itu mengaitkan keberadaan kot Sintayong dengan pelatih sebelumnya Luis Mila Kita belajar dari kasus Luis Mila kita akan sadar saat kepergiannya Percayalah bahwa kita sudah menuju langkah yang benar Maka pertahankanlah kot Sintayong jelas bangbang pamungkas Apa yang dilontarkan oleh bangbang pamungkas memang benar adanya Sebelum ditangani oleh Sintayong, timnas Indonesia pernah bermain dengan apik di bawah asuhan pelatih asal Sepanyol Luis Mila Sama halnya dengan Sintayong, Luis Mila saat itu belum mampu memberikan gelar bagi timnas Indonesia selama kurang lebih 2 tahun pengabdiannya Namun di bawah naungan Luis Mila, timnas Indonesia memiliki prospek cerah dengan memainkan sepak bola pantang menyerah Dan mengandalkan para pemain muda dalam sekuatnya Namun sayangnya kebersamaan Luis Mila dengan timnas Indonesia harus berakhir di tengah jalan Sang pelatih yang dinilai gagal didepak oleh federasi setelah sebelumnya terjadi intrik antara Luis Mila dan PSSI Timnas Indonesia punya statistik lebih mengerikan ketimbang timnas Irak Apakah benar? Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada pertandingan pertama grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Dalam laga nanti, sekuat Garuda memiliki statistik lebih baik dibandingkan timnas Irak Irak menjadi tim terkuat di grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Pasalnya, Singa Mesopotamia menempati ranking 69 pipa dan tertinggi di grup E Sementara timnas Indonesia dianggap menjadi tim terlemah di grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Ini disebabkan lantaran pasukan Garuda berada di peringkat 145 dunia Kendati demikian, timnas Indonesia memiliki statistik lebih baik dibandingkan Irak Pasalnya, dalam 5 laga terakhir, timnas Indonesia sukses meraih 3 kemenangan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan serta berhasil mencetak 14 gol dan 2 kemasukan Sementara timnas Irak memiliki performa tidak bagus di 5 laga terakhir Karena hanya 4 kali imbang dan 1 kekalahan Selain itu, Singa Mesopotamia memiliki pertahanan kurang meyakinkan Usai kemasukan 7 gol dan memasukkan 6 kali Melihat performa Irak tampil kurang meyakinkan di 5 laga terakhir Membuat Ali Abdul Jabar memberikan komentar Mantan pemain timnas Irak itu menilai Semua pihak harus bisa mendukung tim besutan Jesus Kasas Untuk berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Sementara Ali Abdul Jabar menilai usai mencoba beberapa pemain di lini belakang Jesus Kasas sudah mengetahui jelas kekurangan yang dimiliki timnas Irak saat ini Ia menilai pelatih asal Spanyol itu harus bisa mengatasi permasalahan lini pertahanan timnas Irak Sebelum berlagak di dua laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Pertahanan rapu timnas Irak menjadi keuntungan timnas Indonesia Kendati demikian, pasukan Garuda harus waspada karena timnas Irak akan mendapatkan dukungan dari pendukungnya sendiri Dan membuat para pemain memiliki motivasi untuk mengamankan poin penuh Bintang Ecuador sesumbar bisa habis di timnas Indonesia di grup A Piala Dunia U17 Back timnas Ecuador U17 Jair Kolahuwajo dengan percaya diri menyatakan ambisinya untuk kemenangan profi di Piala Dunia U17 2023 Yang akan diselenggarakan di Indonesia dalam waktu dekat Ecuador sendiri tergabung di grup A Piala Dunia U17 bersama timnas Indonesia, Maroko serta Panama Pertandingan pertama Ecuador akan berlangsung pada 10 November melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Jair Kolahuwajo back timnas Ecuador pun menegaskan kesiapannya untuk memberikan yang terbaik Saya merasa siap mewakili negara dan kami akan memberikan yang terbaik Setiap pesepak bola bermimpi mewakili negaranya dan itu lebih dari sekedar di Piala Dunia, kata Kolahuwajo Jair Kolahuwajo menegaskan kesiapannya untuk tampil pada laga pembuka melawan timnas Indonesia Dia juga dengan percaya diri menyatakan kesiapannya untuk membawa pulang trofi Piala Dunia U17 2023 ke Ecuador dari tanah air Demi mewujudkan cita-citanya, Jair Kolahuwajo mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Ecuador Setelah bertanding melawan timnas Indonesia U17, Ecuador akan menghadapi tantangan berat berikutnya Pertandingan melawan Maroko dalam lanjutan fase grup A dijadualkan pada 13 November 2023 Stadion GBT akan menjadi saksi pertandingan tersebut Jadi ripal timnas Indonesia di Piala Dunia U17, pelatih Panama tebar ancaman Pelatih Panama U17, Max II menegaskan bahwa timnya siap untuk berbicara banyak di Piala Dunia U17 Meski tergabung di grup sulit bersama Tuan Roma Seperti yang diketahui Panama tergabung bersama timnas Indonesia, Ecuador, serta Maroko Max II menyebut anak asunya percaya diri di Piala Dunia U17 2023 Max II mengatakan bahwa sekuatnya memiliki pemain yang sudah berkompetisi di level tertinggi Bahkan ada pula nama abroad yang diboyong ke Indonesia Para pemain merasa siap, mereka tidak ingin berhenti berlatih dengan semua pertandingan persahabatan yang kami lakukan Ditambah pengalaman mereka didapatkan di luar negeri sangat bermantaat untuk mereka Anak-anak ini telah berkompetisi di level tertinggi di luar negeri Mereka tahu bahwa ketika mereka diistirahatkan, mereka bersatu bersaing melawan yang terbaik Mereka tahu tantangan di depan mereka Sejak mereka mulai, kami punya tujuan jelas Tim ini akan berjuang hingga akhir Ujar Max Tum Kendati begitu, Panama menorehkan performa kurang impresif di laga uji coba Nyatanya dalam dua pertandingan, mereka belum pernah menang Media Vietnam dibuat marah saat tahu rencana Sandiwos Incar Doan Van Hau malah salahkan Indonesia Back Timnas Indonesia Sandiwos mendapatkan sorotan terkait pernyataan yang diminta mengincar Doan Van Hau Seperti diketahui, Sandiwos berencana ingin mengincar pemain Timnas Vietnam Doan Van Hau Pernyataan tersebut disampaikan pada saat wawancara dengan Spot 77 yang diunggah di kanal Youtubenya Pada saat perbincangan dengan Mamat Al-Katiri, dia diminta untuk bermain habis-habisan saat bertemu dengan Golden Star Mamat berpesan agar Sandiwos bisa melancarkan sikutan pada Doan Van Hau Pemain tersebut dinilai kasar dan jadi salah satu nama yang menyulitkan sekuat Garuda Meski Sandi tidak serius, media asal Vietnam Doan 247 memberikan respon yang cukup panas Mereka menyadari bahwa duel Vietnam dan Indonesia dipastikan tidak berjalan lancar Rivalitas kedua tim semakin memuncak setelah pertemuan di Piala IPEP baik senior dan kelompok umur Setiap kali Vietnam dan Indonesia bentrok dalam beberapa tahun terakhir selalu memunculkan ketegangan dan keganasan baik di dalam maupun di luar lapangan antara kedua tim Serta opini publik kedua negara, tulis The Tao 247 Masih dalam sumber yang sama, mereka menilai bahwa sekuat Garuda sering bermain kasar dan lebih agresif Mereka menilai bahwa hal tersebut merupakan ciri khas permainan anak asu Sintayong Bahkan beberapa aksi di lapangan dinilai sebagai langkah untuk mengulur waktu Gaya bermain pemain Indonesia yang agresif dan terbilang kasar selalu menyulitkan tim Vietnam Kadang-kadang mereka bahkan menggunakan trik untuk menghambat dan merespon satu sama lain, bungkas media Vietnam tersebut Rivalitas antara tim nasi Indonesia dan Vietnam diprediksi akan berlangsung panjang Pasalnya, kedua tim berada di grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023 Banyak pertanda Kevin Dix dimainkan Sintayong di poleback kanan atau back tengah di tim nasi Indonesia Sebelumnya, Kevin Dix pemain keturunan milik FC Convent Hagen itu pernah mengatakan bersedia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi bela tim nasi Indonesia Saya benar-benar menghargai rasa cinta dan dukungan yang kalian berikan kepada saya Saya mencintai Indonesia dan tentu saja itu akan menjadi suatu kebanggaan untuk bermain bagi negara indah seperti ini Jika memang ada kesempatan, mari lihat apa yang akan terjadi di masa depan, ungkap Kevin Dix Setelah muncul pernyataan tersebut, mencuat sejumlah pertanda Kevin Dix segera dinaturalisasi Salah satunya, pengamat sepak bola Ronnie Pangmanan mengklaim back 27 tahun itu akan menyusul J.I.J. dan Nathan Zoaun untuk menjalani proses naturalisasi Selain itu, exo PSSI Arya Sino Linga sempat keceplosan menyebut nama Kevin Dix sebagai calon pemain naturalisasi tim nasi Indonesia berikutnya Ditambah, Kevin Dix sendiri menyukai salah satu unggahan Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir Bahkan di profil Instagramnya at KevinDix2, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada 5 Oktober 1996 itu Mencantumkan bendera merah putih Jika benar dinaturalisasi, Kevin Dix akan menjadi pemain pertama tim nasi Indonesia yang main di Liga Champions Pertanyaannya, Kevin Dix akan dimainkan Sintayong sebagai pullback kanan atau back tengah di tim nasi Indonesia Jika merujuk pada tiga laga yang dijalani Kevin Dix bersama FC Copenhagen di Liga Sempion 2023-2024 Ia selalu diturunkan sebagai back tengah Sebab demikian, Sintayong kemungkinan akan memplot Kevin Dix sebagai back tengah di tim nasi Indonesia Namun menurut transfer mak, sang pemain 27 tahun itu juga bisa dimainkan di posisi lain Yakni sebagai pullback kanan atau kiri Artinya, Kevin Dix tidak menutup kemungkinan juga bisa dimainkan sebagai back kanan atau kiri di tim nasi Indonesia Hal itu bergantung pada kebutuhan Sintayong dalam meracik strategi dan kesiapan sang pemain Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!